Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah menanam hari ini? Sampai jumpa di video selanjutnya Dan aglonema Kali ini masih seputaran di tips atau perawatan tanaman hias Sebenarnya ini untuk semua jenis tanaman hias Tapi berhubung karena disini saya mau perawatan aglonema dan kalatea Jadi saya nyontohinnya aglonema dan kalatea Nah sedikit cerita dulu ya teman-teman Sedikit cerita dulu Ini tanaman aglonema saya Terkena serangan putus isik ya Nah putus isik ini sebenarnya Kalau misalkan dia belum kena serangan yang terlalu tinggi Atau belum terlalu banyak Dia bisa menggunakan sabun cuci piring Atau bisa juga dielap pakai air bersih ya Nah berhubung karena ini udah banyak ya Udah banyak udah nyerang Dan ini juga rata-rata bisa menyebabkan kematian terhadap tanaman ya Ini hampir rata-rata daunnya habis rontok karena nutrisinya tersedot oleh kutu sisik Nah jenis kutu sisik ini adalah jenis kutu-kutuan yang sangat mematikan dan sangat membahayakan untuk tanaman jika terserangnya sudah banyak Ini bisa teman-teman lihat kutu sisik itu seperti ini ya Nah ini sangat nempel sekali pada daun ya atau lengket Nah kalau misalkan teman-teman punya tanamannya sedikit bisa dielap atau bisa juga dibersihkan pakai tangan Atau bisa juga dibersihkan menggunakan sabun cuci piring Nah berhubung karena ini banyak dan ini juga udah saya semprot dengan hama ya Obat hama atau kutu-kutuan yang sifatnya organik itu gak mempan karena memang jumlahnya udah banyak Nah ini juga udah mulai pindah atau udah mulai menyerang tanaman kalatea Nah barangkali teman-teman pecinta tanaman kalatea ada yang daun kalateanya seperti ini Ini bukan kotor atau bukan juga kering ya tapi ini kutu Nah ini yang dinamakan kutu sisik ini sangat nempel Nah kalau misalkan kita bersihkan seperti ini menggunakan tangan ini bisa bersih ya teman-teman Nah ini dan ini hidup dan ini biasanya ngumpet-ngumpet di pelepah atau di bagian belakang daun ya biasanya Nah kalau untuk yang seperti ini bisa kita korek-korek pakai menggunakan kuku Nah sekali lagi karena ini dalam jumlah banyak hampir semua ya rata-rata ini terserang kutu ini dan udah saya obat dengan organik itu kurang mempan dan jumlahnya juga sangat banyak Jadi kali ini saya mau coba yang sifatnya adalah sistemik ya Jadi sifatnya sistemik itu adalah ketika kita semprot nanti akan meresap ke jaringan nanti dia yang tidak terkena atau tidak tersemprot itu juga nanti akan ikut mati atau hilang ya teman-teman Nah biasanya di insektisida jenis yang lain ya ini tidak di endorse ya teman-teman ini hanya merekomendasikan saja karena saya juga pakai saya juga coba ya Pirtaco biasanya insektisida itu adalah racun kontak Nah racun kontak itu yang disebut dengan racun kontak itu adalah dia racun yang ketika kita semprotkan terkena itu baru mati Nah tapi untuk yang sistemik ini ini ada tambahan meskipun tidak kita semprot ketika dia masuk ke jaringan itu juga akan ikut mati Nah jadi kali ini saya mau campur ya Nah yang organik juga untuk pencegahannya saya campur nanti 1 sendok ya 1 sendok BPR ini untuk belalang bulat dan macam-macam itu 1 sendok untuk kurang lebih 20 liter air atau 1 ember besar yang seperti ini Kita langsung praktek ya teman-teman Nah 1 sendok seperti ini 1 sendok Oke setelah tadi kita kasih BPR ya nanti kita lanjut ini mau saya kasih yang Pirtaco ya Nah Pirtaco ini juga yang sistematiknya tadi ya teman-teman yang misalkan meskipun tidak kita semprot semua Nah yang nanti masuk ke jaringan bisa perlahan nanti akan mati atau hilang kutu-kutunya ya Nah ini karena ini dotingnya untuk satu bungkus ini kurang lebih di 40 liter air Jadi ini sudah saya bagi dua ya bagi dua Jadi untuk kisaran kurang lebih 20 liter setengah kemasan ini Nah setelah sudah kita kasih obat kutu tadi saya mau tambahkan juga ini antrakol atau fungisida ya anti jamurnya Biar enggak kena bercak daun ya Ini cukup 2 sendok aja Lalu kita aduk-aduk Nah ini untuk teman-teman yang nanti ada pertanyaan apakah boleh dicampur dengan jenis-jenis obat kutu-kutuan lainnya Itu boleh selama dia masih sejenis insektisida atau fungisida ya Yang tidak boleh itu digabung dengan pupuk penyubur atau perangsang Karena memang kebutuhannya beda dan pengaplikasiannya juga beda Nah sedikit menjelaskan bahwa untuk fungisida atau insektisida itu pengaplikasiannya pada sore hari Di saat memang serangan hama itu datang dari sore menjelang ke malam ya Itu kenapa kita sering banget nemuin kayak mangsanya hama belalang ulat itu Pagi-pagi tahu-tahu tanaman kita udah habis daunnya karena mereka menyerangnya pada malam hari Nah untuk fungisida tadi antragol atau jenis obat kutu-kutuan lainnya itu boleh dicampur Dan disemprotnya bagusnya sore menjelang malam hari Nah karena ini pengaplikasiannya ini adalah contoh atau edukasi Nggak mungkin saya malam-malam nanti nggak jelas Jadi saya nyontohinnya pada siang hari Nanti secara prakteknya teman-teman lakukan di sore hari menjelang malam hari Nah untuk pupuk kenapa tidak boleh dicampur Itu lebih tepatnya bukan tidak boleh tapi kurang tepat Karena pengaplikasian pupuk itu dilakukan pada pagi hari di saat stomata daun terbuka Atau di saat tanaman itu waktunya makan Jadi nanti kalau kita semprot hama pagi hari nanti saatnya tanamannya makan Jadi hamanya nggak efektif ya Nggak kena Hamanya nggak diobatin gitu ya Jadi kita lanjut disini saya juga ada stick pole ya Stick pole ini adalah semacam perkat atau semacam pelengket ya Nah ini perkat ini tujuannya adalah untuk mencegah atau untuk antisipasi semprotan insektisida atau fungisida yang kita semprotkan ke tanaman itu tadi Cepat hilang Jadi dia awet ya Nanti setelah kita semprot misalkan musim hujan tanpa naungan jadi dia awet Atau juga misalkan habis kita semprot insektisida ini besoknya kita siram juga dia nggak hilang atau tidak hanyut terbawa siraman Nah ini untuk dosisnya 5 tutup botolnya ini ya Boleh pakai perkat jenis lain Biasanya saya pakainya euro ya Biasanya euro tapi bisa pakai yang ini karena euronya lagi kosong Sama aja Teman-teman juga kalau tanya boleh nggak pakai merek lain itu boleh ya Nah ini tutup cukup 5 tutup botol Ini saya pengaplikasian untuk ini ya teman-teman untuk 20 liter air ya Nah setelah diaduk rata seperti ini ingat ya untuk teman-teman ya secara prakteknya itu disemprotnya pada sore menjelang malam hari atau malam hari bagus ya Kemarin saya siramnya malam malam ya Nah untuk barang-barang atau untuk bahan pengaplikasiannya seperti gayung, ember Usahakan untuk tidak tercampur alat dapur ya atau tidak dicampur untuk masak atau mandi ya karena berbahaya Nah bentuknya seperti ini Dia putih pekat ya Seperti ini putih Seperti putih susu Nah ini kenapa saya nggak pakai tanki ya Karena ini untuk teman-teman yang Di rumah biasanya nggak punya tanki atau yang tanamannya hanya sedikit Jadi saya pakainya nyontohinnya pakai yang botol kecil seperti ini Nah seperti ini ya Nah kita spraykan kepada bagian daun atau batang Nah nanti untuk teman-teman misalkan yang saya contohkan obat yang ini tadi itu Misalkan bagian putu-putuan atau hamanya yang tidak terkena obat ini Ini bisa mati juga ya karena memang dia masuk ke dalam jaringan Jadi nanti teman-teman semua kalau mau lihat itu di keterangannya Di dia yang sistemik ya Nah seperti ini Kurang lebih nyiramnya seperti ini atau nyeprenya seperti ini Nah ini bisa kita lihat ya teman-teman Ini kemarin udah saya semprot ya Memang tidak langsung ini ya Memang tidak langsung mati atau tidak langsung hilang bersih ya Tapi dia udah nggak terlalu susah Dan kalau kita korek-korek gini pakai tangan dia udah nggak hidup ya Udah nggak hidup Nah seperti ini Untuk pengaplikasiannya untuk teman-teman yang mau praktek Untuk pengaplikasiannya itu kalau memang serangan hama atau kutu sisiknya itu udah parah Bisa dilakukan seminggu dua kali atau tiga hari sekali ya Nah nanti kalau misalkan untuk perawatan atau untuk jangka panjangnya bisa sebulan sekali atau sebulan dua kali Jadi untuk pencegahan ya Dan dosisnya juga dikurangi Mungkin kalau untuk 20 liter itu setengah sasetnya tadi nanti dikurangi setengahnya lagi Kalau yang untuk perawatan Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Semoga bermanfaat Seperti biasa saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau menjelaskan Nanti untuk teman-teman yang masih kurang jelas bisa tanyakan di nomor whatsapp saya yang selalu saya sempatkan di deskripsi ya Boleh konsultasi-konsultrasi gratis ya teman-teman Kita tambah saudara kita silaturahmi Oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bercacap tanam Terima kasih telah menonton